Halo teman-teman semua, ini saya lagi ada di Kid Station dan ini ada banyak banget hotel-nya guys ya kita coba langsung intip-intip aja ini ada Barbie disini dan juga ini ada Ford Mustang yang Super Trazer Hunt nih guys ya ada banyak banget, udah disusunin gitu tapi ini gak ada yang Super Trazer Hunt satupun nih guys oh ini bahkan sampai kesini guys ya ada banyak banget Ford Mustang-nya tapi bukan yang Super Trazer Hunt sayangnya dan ini ada Head Gasket juga wow ini udah lolot baru guys ya ada Batman disini kita coba cek nih guys siapa tau ada yang mantap guys ya siapa tau ada yang bisa kita serok gitu dan ada apa lagi disini kita coba cek ini udah load-load terbaru semua sih guys load 2022 semua tapi sepertinya udah ada Hunter-nya mereka kesini guys ya jadi kita lihat sejauh ini item-itemnya udah yang seperti ini aja gak ada yang hot item gitu guys dan ada apa lagi disini kita coba cek oh ini ada McLaren Elvan ya guys ya tapi saya udah punya guys udah sempet nyerek beberapa waktu lalu dan ini ada coupe clip juga warna merah tapi saya udah punya juga guys udah pernah saya serok juga dan ada apa lagi kita coba intip-intip wow ini ada Toyota Tacoma nih guys ya yang warna merah gitu cuman saya agak kurang suka sih guys sebenarnya dan ada apa lagi disini yep masih gitu-gitu aja sih guys ya untuk gantungan Hot Wheels-nya kita coba cek kesini sekarang wow disini ada Thomas ya guys ya ini Thomas Minis gitu saya juga ngoleksi sih guys beberapa Thomas Minis cuman waktu itu sempet gak jadi upload guys videonya guys ya karena filenya hilang ini ada yang sepaket juga Thomas Minisnya dan ini ada storage case-nya gitu guys carry case gitu guys ya wow ini unik juga sih guys jadi pengen ngoleksi lagi dan ini ada yang glow-nedak gitu katanya ini saya juga udah pernah serok guys ya cuman gak sempet saya vlogin gitu gak ada vlog huntingnya ini ada yang satu box juga dan lagi diskon tuh guys katanya ini ada track banyak banget disini dan oh ini guys ini ada track Hot Wheels yang kecil-kecil guys ya udah banyak banget disini udah pernah saya review juga kemarin saya beli satu yang versi loop gitu dan ini harganya 171 ribuan nih guys disini saya belinya yang versi loop guys oh ini ada twin case nih guys ya ini ada yang isi 2 case gitu dan juga ini mobilnya isi 3 tuh guys free 3 basic cars gitu tulisannya dan ini ada beberapa track-track juga dari Hot Wheels ini ada yang terbaru nih guys ada yang 2022 gitu katanya cuman dia agak kecil guys ya dari seri city gitu dan jadi itu dia guys ada yang diskon juga katanya oh ini guys ini ada yang corkscrew guys ya ini yang terbaru juga dari set 2022 dan oh ini guys yang diskon tuh yang ini guys ya dibawah sini oh tapi saya udah pernah punya nih guys udah beli dan udah pernah saya review juga jadi sepertinya saya bakal skip dulu nih guys ya track-tracknya disini oke guys ini di seksionnya nerf sekarang ada beberapa nerf guys yang banyak banget ini ada disruptor banyak banget ini harganya di berapan guys ya kita coba intip ini harganya 250 ribuan tuh guys oh lumayan murah sih guys ya untuk sebuah nerf yang lumayan bagus gitu dan ini yang besar-besarnya tuh guys ada yang kayak dinosaurus gitu juga tuh disana dan ini ada yang dragon power dan ada yang ultra juga nih guys oke jadi seperti itu aja untuk yang nerf ini dan ini guys ini ada beberapa monster truck nih guys ya ini ada yang oh ini saya udah pernah unboxing guys saya udah pernah review guys ya di channel saya ini ada yang monster truck itu kok bisa bunyi nih guys ya ada suaranya juga nih ada yang tiger shock nih guys oke sama juga dia suaranya seperti itu dan ini terbaru guys ya untuk 2022 harganya di 276 ribuan nih guys wow lumayan juga guys ya harganya untuk yang sekecil ini sepertinya saya skip dulu guys ya untuk yang monster truck ini dan ini guys disini ada seksionnya play doh nih guys ya dan jadi sini play dohnya ada beberapa yang seri-seri mobil gitu guys wow ini unik juga sih guys ya lucu banget dia bentuknya mobil gitu ada banyak banget tuh guys sampai bawah-bawah sana juga banyak ini beda-beda seri gitu ini ada yang damkar ya guys ya dibawah sini dan juga ini ada banyak lagi guys seri-serinya tipe-tipe berbeda-beda gitu guys ya mobil-mobilnya jadi tiap mobil ini punya fitur-fitur masing-masing guys lucu banget jadi kalau kalian punya yang setuju coba kalian terus komentar di bawah guys ya nanti saya bakal coba beli ini harganya di berapa nih guys kita coba cek ini harganya 250 ribuan guys ya dan juga lagi diskon jadi lumayan terjangkau juga kalian coba komen aja guys ya di bawah nanti saya bakal beli dan ini juga masih ada lagi play dohnya ini kita coba ke depan guys ya depan sini wow ini ada lego teknik nih guys ya seksionnya dari lego teknik wow ini mantep-mantep sih guys besar-besar gitu mobil-mobilnya ini ada formula E disini guys yang warna putih ini dan ini ada yang besar lagi disini wow ini unik banget besar banget dan ini ada yang kecil-kecil guys lucu banget guys ya yang kecil ini harganya di 180 ribuan aja guys wow lumayan murah untuk sebuah lego oh ini ada yang versi boat gitu guys ya lagi diskon juga ini unik banget sih guys ini harganya 550 ribuan guys wow ini unik sih guys gimana kalau saya ambil aja guys ya oke saya bakal ambil aja ini tinggal dua juga stoknya saya bakal sharekannya nih guys ya kita ambil aja nih satu legonya dan juga kita kemana nih guys oh kesini guys ya disini ada ini kayak ada yang versi stun gitu guys ya saya udah pernah beli juga tapi yang kecilnya ini lagi diskon juga katanya dan oh ini ada yang besar guys ini ada yang stun tapi mobil gitu guys ya oke jadi itu dia untuk yang versi legonya sekarang saya bakal taruh dulu dikasih guys ya ini yang saya serok saya bakal taruh dikasih dulu guys oke guys ini sekarang ada di sectionnya Gundam guys ya gunpla dan ini ada banyak banget seri-serinya ini ada yang SD kecil-kecil gitu di bawah dan ini ada yang baru nih guys kayaknya wow tebel banget boxnya altation namanya dia warna merah gitu lagi diskon 30% katanya guys dan ini wow ini besar banget sih guys ya cuman kalau Gundam kayaknya saya bakal nanti-nanti dulu guys ini ada yang wing juga di rumah saya tuh masih ada beberapa Gundam yang belum terakhir guys ya masih baru gitu jadi kayaknya kalau Gundam saya bakal nanti-nanti dulu guys kita coba cek-cek aja guys ya ini ada yang versi Gundam kayak gini guys wow ini lucu banget keren banget dia harganya 230 ribuan guys semua yang terjangkau sih guys ya untuk sebuah Gundam dan juga wow ini yang besar-besar di atas semua guys tuh sampai sana guys ya besar-besar semua oke jadi itu dia untuk section Gundam ini oke guys ini ada Tomica ya guys ya ada etelasi Tomica gitu kita coba cek guys kita intip gitu wow ini ada banyak banget mobil-mobilnya di display gitu ini yang versi fantasy guys ya di kiri dan ini yang versi real carnya nih guys di kanan jadi dipisah gitu nah ini dia ini yang masih baru-barunya di dalam boxnya gitu wow ini kudek banget mobil-mobilnya ini ada yang lagi sale juga special price dan wow ini ada beberapa lambur-lambur guys ya nah ini dia dan juga ini Tomica Long diterus di bawah gitu guys oke jadi seperti itu kayaknya saya skip dulu guys ya untuk Tomica-Tomica ini kita coba cek yang lain aja guys oke guys ini ada di sectionnya Ghostbuster nih guys ya saya sebenarnya koreksi banget sama Ghostbuster ini suka banget ini ada beberapa figure-figure dari karakternya juga wow ini figure-figurenya berbeda-beda karakter guys ya nama-namanya juga beda ini ada Peter Fangman dan juga ini ada Winston Zedemore nih guys berikutnya ada Egon Spangler gitu namanya dan ini ada monsternya guys ya wow ini monsternya saya pernah unboxing nih guys kemarin jadi dia kayak slime tuh guys ya ini harganya di 300 ribuan cuman ini beda versi nih guys ini yang bukan slime guys ya kalau yang figure-nya ini di harga berapa kita coba cek ini 350 ribu guys ya jadi beda 50 ribu gitu untuk yang versi karakter orang dan juga yang monster wow ini pas banget tinggal satu-satu semua guys ya saya bakal ambil aja deh guys ini sepertinya bakal saya borong aja semuanya saya tumpuk disini saya serok semua aja guys ya dan ini ada beberapa senjatanya gitu wow ini lucu banget dia yang warna putih gitu ini harganya di 700 ribuan nih guys ya ini ada warna putih dan juga wow ini ada yang warna biru guys ini lebih unik guys ya kayaknya ini harganya oh sama juga di 700 ribuan oh saya serok yang mana nih guys ya seperti yang bakal yang ini aja nih guys yang warna ungu nih guys ya lebih berwarna gitu untuk boxnya saya suka banget ingatnya kayak vintage banget mungkin kita serok aja kita gabung gitu disini guys ya ini bakal saya serok semua dengan figure-figurnya berikutnya ada apa lagi disini oh ini ada kayak box gitu kayak pelesek gitu guys ya ini kayak yang monster slime gitu cuman sepertinya kurang menarik sih guys ya kita coba cek harganya di 750 ribuan guys oke kayaknya saya skip guys ya kalau yang ini dan wow ini ada figure-nya nih guys ini lucu banget oh ini bisa berubah muka guys ya ada tombolnya nah jadi bisa berubah-ubah guys kayak mickey max guys ya kalau temen-temen tau ini harganya di 500 ribuan guys wow ini kayaknya sayang banget buat dilewatin sih guys ya unik banget dan juga besar gitu oke saya bakal serok aja deh guys yang figure-nya ini bareng sampah senjata juga nah ini guys saya bakal serok saya gabung disini guys ya nah ini dia beberapa item-item yang bakal saya serok guys ada senjatanya figure-figure gitu oke saya bakal bayar dulu guys ya dikasir nah ini deh guys semua item-item yang saya serok nih guys ya saya bakal bayar dulu guys nah jadi saya udah bayar guys ya ini udah di dalam plastik semua item-itemnya nah ini guys semuanya bakal saya unboxing di next video guys ya jadi seperti itu aja untuk vlog kali ini thanks for watching guys guys Terima kasih.